berikut akan kami ilustrasikan untuk merubah harga tarif pada tombol kurir yang sudah dibuat pertama ke aplikasi juggle kita buka aplikasi juggle kemudian ke bagian app ku setelah itu bisa dicari di ini tombol edit ditekan lalu bisa dibuka pada tombol kurir yang sudah dibuat contoh pada aplikasi ini tombol kurirnya ada di sini di tombol pesan ojek dibuka ke bagian produk nah ini di sini ada tombol kurirnya kita coba edit yang ini, yang tombol pertama ini kita coba buka lalu di sini di bagian ini ada tarif tetap per kilometer untuk ini berarti tombol kurir yang ini menggunakan tarif tetap sebesar seribu rupiah per kilometer dengan tarif minimalnya lima ribu rupiah nah kalau contoh kalau misalkan di uji coba pada aplikasi buatan seperti apa kita coba lihat ini kita simpan disimpan lagi tekan centang kanan atas tekan simpan lagi setelah itu sekarang ke aplikasi buatan ini kita keluar dulu kita coba ke aplikasi buatan sudah masuk di aplikasi buatan kita coba pesan uji coba pesan kurir ke tombol kurir ini yang tadi ada tulisannya seribu rupiah per kilometer ya kenapa ada tulisan seribu rupiah per kilometer ini menandakan bahwa tombol ini menggunakan tarif tetap kita coba tekan kemudian sekarang kita coba melakukan pemesanan kita masukkan alamatnya contoh seperti ini dimasukkan alamatnya kemudian tujuannya disini harganya 6,9 km atau kalau dibuatkan jadi tujuh kilometer lalu tarifnya menjadi tujuh ribu rupiah jadi sesuai dengan yang tadi kita coba lihat yang ini kan tadi tarif tetap seribu rupiah per kilometer kemudian disini karena tujuh kilo menjadi tujuh ribu tujuh kali seribu jadi tujuh ribu itu kalau pakai tarif tetap kemudian kita coba kembali lagi ke tombol kurir tadi nah disini ini selain tarif tetap bisa juga digunakan tarif yang berubah-berubah atau kalau disini namanya atur harga dengan jarak nah ini kalau mau pakai yang tarif yang berubah ini diaktifkan terlebih dahulu ketika diaktifkan maka secara otomatis di bagian tarif tetap ini tidak akan berlaku warnanya jadi abu-abu jadi tarif tetap ini sudah tidak berlaku yang berlaku adalah harga dengan jarak atau tarif yang berubah-berubah disini ada 0 km 2300 lebih dari 3 km 1600 kemudian disini lebih dari 5 km 1450 nah kalau misalkan mau tambah lagi untuk ketentuan harganya bisa klik yang ditambah harga ini kemudian ini diisi contoh diisi 7 ini km yang bagian atas 7 km lebih dari 7 km tarifnya mau diganti menjadi 1000 rupiah nah kemudian ini disimpan maka akan ada tambahan lagi disini lebih dari 7 km harganya 1000 lalu kalau misalkan mau diubah contoh mau dihapus atau di edit itu bisa ini bisa di edit lagi bisa di edit lagi atau kalau mau dihapus juga bisa langsung tekan tombol silang ini contoh kita hapus tekan iya nah sudah terhapus jadi kembali 3 lagi nah yang perlu diperhatikan di bagian tarif ini yang atur harga dengan jarak tarif yang berlaku itu adalah perhitungan tarif progresif nah sekarang kita uji coba pada aplikasi buatan dengan tarif seperti ini ini kita simpan dulu kita simpan kita simpan lagi sekarang kita menuju ke aplikasi buatan kita mulai dulu dari awal di refresh dulu untuk menerapkan pengaturan terbaru sudah berhasil terrefresh kembali lagi ke tombol kurir yang tadi nah sekarang ini kan tidak ada lagi ya tulisan seperti contoh bawah ini kalau tidak ada tulisannya seperti ini berarti tombol ini itu dia pakai tarif yang berubah berubah atau harga dengan jarak kalau ini dia pakai tarif tetap jadi ada tulisannya ini tidak ada kita coba melakukan pemesanan kita masukkan lagi alamatnya nah disini bisa dilihat dengan jarak yang sama seperti tadi 6,9 kilometer harganya jadi 13 ribu bukan lagi 7 ribu seperti yang tadi jadi untuk tombol ini sudah berlaku perhitungan atur harga dengan jarak atau tarif yang berubah berubah silakan bisa dicoba untuk pengaturan tarifnya selamat menikmati terima kasih terima kasih